Suka menggerutu terhadap diri kita sendiri, tapi gimana kalau namanya kita manusia suka menyakiti perasaan orang lain. Nah nih Ustaz Syam, apakah benar orang yang suka menyakiti perasaan orang lain itu pahala sholatnya bisa tertahan? Mohon tausiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali guruku Habib Uthman yang dimuliakan Allah SWT, Kak Caca Frederika, Masya Allah yang dicintai masyarakat kendal Insya Allah. Dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kalau berbicara tentang baginda Nabi SAW, kita tidak pernah sekalipun melihat sejarah bahwa Nabi itu pernah menyakitin hati orang lain. Bahkan Nabi sudah dicintai semenjak Nabi masih remaja, masih anak-anak. Dikasih gelar, sadiqul wa'dil amin, seorang yang sangat dipercaya. Nabi tidak pernah sama sekali menyakiti perasaan orang lain. Karena begitulah akhlak yang diinginkan Allah SWT untuk menjadi contoh bagi kita semua. Karena pahala seseorang, pahala ibadah, pahala sholat seseorang ditangguhkan, tertahan jikalau dia menyakiti perasaan orang lain. Pernahkah kita mendengar satu riwayat bahwa ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang kehabisan pahala. Siapa mereka? Adalah orang yang ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah semuanya. Tapi sampai di hari kiamat dituntut sama orang yang pernah disakiti perasaannya. Ya Allah tunggu dulu, dia punya hutang sama saya. Hutang apa itu? Pernah menyakitin perasaan saya. Saya minta pahalanya ke sini ya Allah. Saya minta ininya, habislah pahalanya baru ditransferkan lagi dosa sama orang yang pernah disakiti perasaannya. Maka berhati-hatilah kita terhadap orang yang pernah kita sakiti perasaannya. Kalau itu sengaja. Yang kedua bagaimana kalau kasusnya gak sengaja menyakiti hati perasaan orang lain. Jadi kalau gak sengaja itu kan tidak ada hukumnya. Namanya gak sengaja gitu. Gak sholat, gak sengaja aja gak apa-apa ya bib ya. Maksudnya gak apa-apa tuh langsung diganti pada saat ingetnya. Orang lupa, orang terlupa namanya manusia. Jadi aliatul kursi itu mengatakan lah tak kuduhu sinatu wala naum. Hanya Allah yang tidak pernah ngantuk, hanya Allah yang tidak pernah tidur. Jadi kalau ada manusia berbuat salah, itu wajar, itu manusiawi. Tapi kadangkala sudah terlanjur menyakiti perasaan orang-orang lain. Maka bagaimana caranya minta maaf? Ya Allah sungguh engkau yang mengetahui apa yang tidak ku ketahui. Ampunkan dosaku atas apa yang aku lakukan. Yang aku sengaja ataupun yang aku tidak sengaja. Makanya ada doanya disitu. Ya Allah jangan kau hukum kami atas apa yang kami luput darinya. Atau apa yang kami lupa darinya. Atau apa yang kami tidak sengaja. Karena manusia berpeluang melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Maka Allah sudah ajarin duluan doanya tuh. Ya Allah jangan kau timpakan musibah. Jangan kau hukum kami. Jangan kau hadapkan kami dengan hukum. Jikalau kami lupa atau tidak sengaja. Berarti insya Allah sesuatu yang tidak kita sengaja lakukan. Itu Allah sudah ampunkan. Tapi kalau dengan menyangkut dengan hubungan sesama manusia. Sebaiknya kita mencari-cari adakah yang pernah kusakiti perasaannya. Adakah yang pernah ku ini. Adakah yang pernah ku ini. Maka perlu sekali untuk kita berhati-hati. Karena kata guru kami apa yang telah keluar dari mulut kita itu bukan milik kita lagi. Tapi sudah menjadi milik orang lain. Lebih banyak kan orang merasakan sakit itu adalah daripada kata-kata. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan sesuatu yang luar biasa dalam Al-Quran. Faman'afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Siapa yang mengambil maaf atau memberikan maaf atau meminta maaf itu maaf itu pahalanya dari sisi Allah. Artinya unlimited gitu. Pahala dari sisi Allah. Kalau orang sholat kan biasanya ada pahalanya sebesar gunung Uhud. Orang ini pahalanya segini, pahalanya segini. Tapi bicara tentang maaf itu pahalanya gak disebutkan. Saking besarnya itu pahala daripada maaf memaafkan. Kemudian kata Al-Quran juga bahwasannya maaf ini khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah maaf ini dan perintahkanlah ajaklah orang dengan kebaikan. Bahwasannya wa'arid anil jahilin. Dan jauhilah sifat-sifat daripada kejahilan. Karena sesungguhnya tidak mau meminta maaf dan memaafkan itu adalah salah satu bagian daripada kejahilan. Na'udzubillahimidhalik. Jadi harus mau berbesar hati. Berbesar hati. Untuk berani mengakui, oh iya saya pernah menyakiti perasaannya. Dan itu saya meminta maaf bukan hanya untuk orang itu tapi untuk kebaikan diri saya sendiri. Iya dong, minta maaf itu kan tidak merendahkan seseorang. Baik, jazakallah her. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Dan Alhamdulillah jamaah Islam itu indah. Sekarang kita akan masuk ke segmen Rukiah Syariah Mandiri secara online dari rumah. Jadi sekarang kita sudah terhubung nih dengan salah satu jamaah yang sudah mengirimkan permasalahannya. Dan bersedia untuk melakukan Rukiah Syariah Mandiri dari rumah. Silahkan Ibu atau Bapak diceritakan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jadi gini, Pak, saya kan kalau misalnya mau sholat itu kadang-kadang suka ada yang bisikin. Kadang udah deh sholatnya udah gitu. Nah terus kadang-kadang di dalam hati itu kayaknya suka benci gitu sama orang yang udah nyakitin. Padahal udah saya maafin. Sering juga kalau misalnya baca Al-Quran juga kayaknya pengen gimana gitu. Saya kan pernah dikasih Al-Quran sama orang yang udah nyakitin saya. Rasanya tuh ada yang bisikin. Udah injek aja injek gitu. Kata saya astagfirullahaladzim saya udah istighbar. Itu beberapa kali. Tapi Al-Qurannya itu sekarang udah diambil lagi sama yang punyanya kok. Jadi saya baca Al-Quran di rumah. Luan biasa. Jadi selanjutnya saya harus gimana supaya sholat saya kusyuh sama ngaji saya gak terlalu terganggu gitu Ustadz. Pengen lebih kusyuh dalam sholat. Ngajinya juga lebih kusyuh. Dan pengen bisikan-bisikan ini kok rasanya mengganggu terus gitu ya. Iya Kak. Jadi insya Allah Ustadz kita bisa sama-sama rukiah syariah online sekarang. Tapi untuk jamaah Islam itu indah. Yang pengen ikutan juga boleh disiapin aja airnya. Karena insya Allah. Ibu jangan dimatiin dulu ya bu skypenya. Karena insya Allah kita akan melakukan rukiah setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah o jamaah Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax